Bukan orang yang gila, Biar! Kalian semua akan saya rasain, apa yang saya rasain! Perkara pembunuhan anggota polisi tembak polisi dengan terdakwaru di Suryanto yakni mantan kanit provos Paul Sekwey pengubuan yang menembak Ibda Ahmad Karnaen pada tanggal 4 November 2022, divonis 12 tahun penjara, di pengadilan negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pada hari Kamis 5 Januari 2022, Humas PN Gunung Sugih, Yoses Tarigan mengatakan, Ketua Hakim Ahmad Iyud Nugraha telah mengambil keputusan terdakwa dengan pasal yang berbeda dengan Jaksa Penutut Umum. Yang sebelumnya Jaksa menggunakan pasal 340 dengan ancaman seumur hidup. Alasan Hakim memutuskan bahwa yang terbukti adalah dakwaan yang kedua, yakni pasal 338 tentang pembunuhan, sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Namun Yoses mengungkapkan jika ini belum keputusan final, karena pihak Jaksa Penutut Umum masih bisa mengajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi, dengan waktu yang diberikan 7 hari. Ia melanjutkan, awalnya pihak Jaksa memang menuntut terdakwa dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Namun ada subsidir 338, dan Hakim lebih yakin terdakwa melakukan pembunuhan tidak berencana. Memutus bahwa terdakwa bersalah melakukan pembunuhan, sebagaimana dakwaan kedua dari Jaksa Penutut Umum dan dihukum selama 12 tahun. Jadi memang terbukti selama 12 tahun, untuk terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Hakimnya, itu sudah jelas semua dalam putusan. Sudah jelas dalam putusan bahwa Hakim merasa memang yang terbukti dakwaan yang kedua. Dan kemudian untuk hal tersebut juga masih dapat dilakukan upaya banding. Jadi memang dalam tuntutannya untuk dakwaan pertama Jaksa Penututnya, namun Majelis Hakim berpendapat yang terbukti adalah dakwaan kedua. Terhadap hal itu, dakwaan kedua itu yang... Dakwaan kedua pembunuhan. Kalau yang pertama kan pembunuhan berencana. Itu ada perbedaan antara pembunuhan berencana untuk dakwaan pertama, primer, subsidirnya adalah pembunuhan biasa. Jadi yang meyakinkan Hakim yang kedua? Biasa. Bukan berencana? Bukan berencana. 380 berarti ini? Ya, 380. Oleh karena itu, tapi walaupun seperti itu, itu kan masih putusan tidak pertama. Kalau misalnya ada pihak-pihak Jaksa maupun terdakwa yang merasa bahwa itu terlalu kurat, atau itu terlalu ringan, itu dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nanti di pengadilan tinggi akan diperiksa ulang lagi, sama karena sama-sama judek fakti dengan pengadilan negeri, jadi sama akan diperiksa lagi, seperti itu, dan nanti akan diputus di pengadilan tinggi. Apabila ada yang merasa belum puas. Tapi kalau misalnya sudah puas selama 7 hari, tidak ada yang mengajukan banding, maka putusan tersebut berkuatan pun tetap. Berarti dikasih waktu selama 7 hari ini, kalau nggak ada banding, berarti kekuatan hukum tetap 12 tahun itu, Bang? Ya, begitu. Sementara itu, Jaksa penutut umum yang diwakilkan, Kasih Intelijen Kejaksaan Lampung Tengah. Topo Dasawulan menjelaskan, pihaknya menghargai keputusan hakim yang memfonis terdakwa 12 tahun penjara. Atas fonis tersebut, pihak JPU memutuskan untuk mengajukan banding ke tingkat lebih tinggi, dan secepatnya akan diajukan. Sebelumnya, pihak Jaksa penutut umum mengajukan tuntutan pasal 340 dengan ancaman penjara seumur hidup. Tuntutan tersebut, selanjutnya, Bapak Penutumum akan mengajukan upaya hukum banding. Jadi, misalkan, Tuan Pasal 67 Kuhab itu, Tuan Penututumum dan terdakwa diberikan hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pada tingkat pertama. Berarti dalam banding ini nanti tetap makanya itu yang pasal 340? Iya. Jadi, pada saat putusan tadi itu kan, Majelis Hakim membuktikan ketentuan pasal 338, subsidiar, dan fonis 12 tahun, artinya, tidak sesuai dengan apa yang penutu membuktikan, yaitu pasal dakwan primer, pasal 340, dengan tuntutan pidana sumur hidup. Kami akan segera mengajukan pendaptaran banding di pengadilan negeri, dan segera mengirimkan memori banding ke petek. Mas, tingkat pertama, belum berkuatan hukum, akan kami jelaskan nanti setelah putusan dibacakan. Pak, ya, ada aturannya di sini. Bisa saya lanjutkan? Ya. Saya ulangi. Dua, membebaskan terdakwa Rubis Ulianto Bin Ciyani, oleh karena itu, dari dakwan tersebut di atas. Tiga, menyatakan terdakwa Rubis Ulianto Bin Ciyani telah terbukti salah-salah memakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwan subsider untuk tumbuh. Empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rubis Ulianto Bin Ciyani, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 12 tahun, 5 menetapkan agar masa penanggapan dan masa penahanan dari darah berdakwa 2.000 rupiah dan buskan anak-anak tes pesikologi lulus sampai apa? Tidak walas? Bukan orang gila dia! Kalian semua akan nasain apa yang saya nasain? dari Lampung Tengah, Sutowo, Kupas TV melaporkan Oktober